Bayangkan kamu baru aja ngambil uang di ATM yang ada di dekat tempat tinggal kamu. Uang di rekeningmu saat itu masih utuh dan kamu tarik uang seperti biasa. Belum ada yang janggal di sini. Namun beberapa waktu kemudian, tanpa kamu sadari ada transaksi mencurigakan yang muncul di mutasi saldo rekening kamu. Transaksi tersebut terjadi berkali-kali hingga saldo di rekeningmu terkuras habis. Akhirnya kamu mulai menyadari ada yang tidak beres dan bertanya-tanya. Kenapa bisa ada transaksi tak dikenal? Setelah diselediki lebih lanjut, rupanya kamu telah menjadi korban skimming. Modus pembobolan ATM yang melincar data-data pribadi kartu debit maupun kredit sehingga pelaku leluasa menguras saldo di rekeningmu tanpa kamu ketahui. Halo semua, welcome back. Alex Pandang Channel, gudangnya hal bermanfaat. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih modus pencurian ATM yang bernama skimming itu. Namun bagi kalian yang baru ketemu channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, share, dan segera bunyikan tanda loncengnya. Agar kalian bisa menjadi orang pertama yang menonton konten terbaru di channel ini. Kejujatan perbankan berupa skimming atau pembobolan dana nasabah melalui kartu ATM masih terjadi. Kali ini menimpa nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah nasabah BRI kehilangan saldo di rekening secara tiba-tiba padahal tidak melakukan transaksi apapun. Beberapa hari yang lalu sempat rame soal 13 nasabah yang isi rekeningnya terkuras habis gara-gara jadi korban skimming, guys. Para nasabah ini terdiri dari beberapa bank dan ternyata selalu ada korban dari modus skimming setiap bulannya. Ini sangat membahayakan. Modus ini memang jadi salah satu masalah paling mencekam di dunia perbankan yang belum ada solusi efektifnya hingga saat ini. Sebenarnya apa sih modus skimming itu? Jadi modus skimming itu adalah salah satu modus operasi pencurian uang dengan cara membobol data kartu debit ataupun kredit yang ada di strip magnetik kartu. Pelaku skimming menggunakan alat yang ditempelkan pada mulut mesin ATM atau EDC dengan alat bernama skimmer. Nantinya alat itu akan mengkloning dan menduplikat semua data dari magnetic stripe yang ada di kartu nasabah atau kartu kalian, guys. Selain itu, mereka juga memasang lapisan tambahan di tombol ATM bersamaan dengan kamera mikro di mulut ATM untuk merekam pin yang ada di kartu kamu, guys. Skimming merupakan teknik yang teramat canggih saat ini karena teknik ini sulit dideteksi dan korban seringkali tidak sadar kalau kartunya telah berhasil dibobol oleh para penjahat sampai semuanya terlambat. Karena itu, kejahatan ini masih marak terjadi dan setiap bulannya selalu ada kasus orang jadi korban skimming, guys. Lantas bagaimana cara kita menanggulanginya? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu lakukan agar kalian semua bisa terhindar dari modus pencurian data atau skimming ini. Yang pertama, perhatikan baik-baik mesin ATM. Pastikan tidak ada selotip, bekas lem, atau bekas goresan yang ada di sekitar ATM. Pastikan juga tidak ada alat-alat lain yang mencurigakan, apalagi yang tertempel langsung di mesin ATM, terutama di bagian mulut ATM dan di sekitar tombol ATM. Yang kedua, gunakanlah ATM yang ramai pengunjung atau dijaga 24 jam. Biasanya, lingkungan ATM yang sepi membuat para pelaku bisa leluasa menyambut AC mesin ATM, apalagi kalau ATM tersebut tidak memiliki CCTV, guys. Alternatif paling baik bisa kalian pilih ATM yang ada di kantor cabang, karena biasanya ATM yang berlokasi di kantor cabang akan dijaga oleh sekuriti selama 24 jam. Kemudian, pastikan kartu Anda sudah berteknologi chip. Saat ini sudah ada aturan bahwa maksimal tahun lalu, semua nasabah wajib menggantikan kartu ATM dan kartu kredit mereka dengan kartu berteknologi chip untuk meminimalisir risiko terkena skimming. Tetapi, kartu yang terbit sekitar 2019 sampai 2020 masih ada yang memakai dua layer, chip dan magnetik, karena beberapa mesin EDC saat itu belum bisa membaca kartu chip. Inilah kartu yang masih rawan terkena praktek skimming, guys. Kemudian, beralilah ke transaksi cashless, sebab cara ini adalah cara yang paling efektif untuk menghindari skimming terjadi via ATM. Tentu saja dengan mengurangi transaksi tunai untuk meminimalisir penggunaan ATM, guys. Saat ini, sudah banyak merchant UMKM dan pedagang yang menerima pembayaran menggunakan key risk, sehingga kita cukup scan barcode saja tanpa perlu menggunakan uang kertas lagi, guys. Nah, bagaimana apabila kita sudah terlanjur terkena modus skimming ini? Cara yang paling efektif, langsung kalian blokir mesin ATM kalian dan segera lapor ke pihak kepolisian dan kemudian kalian lapor lagi ke bank tempat kalian punya ATM terdaftar, guys. Pelaku kriminal semakin hari semakin kreatif dalam melakukan modus-modus kejahatan mereka, guys. Oleh karena itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi kita. Apakah kalian ada yang punya pengalaman jadi korban skimming? Silahkan tinggalkan pengalaman kalian di kolom komentar ya, guys. Nah, demikianlah konten kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan bagikanlah konten ini ke siapapun agar banyak orang terhindar dari modus pencurian skimming yang lagi viral di awal tahun 2022, guys. Sampai jumpa di konten berikut. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.